Sementara bertahan 45 orang, tetap setia menanti, belum ada pak, tidak ada pak, oke sabar ya, mental ketikan, kok lama banget assessment-nya, awok-awok ya, ini kita tidak sendiri ya, semua orang mengalami hal yang sama, sabar saja, oke, oke. Kita simak apakah ada Pak Isikbal, silakan masuk Pak Isikbal, apakah ada info di WhatsApp group, pilih jadwal assessment yang aktif, itu kapan, tapi kan jadwalnya belum nongol ya. Soalnya baru mau analisis matim keterbacaan, opoiki. Anak-anak keluar dulu ya, ayah, kayaknya mis, biar malunya kita nggak lama-lama, oke. Oke, kelewat malu, lewat nambah susi malunya, iya, apalagi datang ke sekolah, iya. Mi, gimana dengan MTS 2, man, kenapa aman-aman nggak kupak dengan Pak Krishna, waduh. Iyakah, kayaknya belum ada yang bisa ngerjakan soal tuh se-Indonesia. MTS 2 sama komis, wis-wis. Jadi seperti itu guys, ya, infonya kita ini sebandar Lampung, bahkan selampung, berkondisasi. Kita ini jadwal tahap 1 ya, makanya masih coba-coba kendalanya berarti dari pusat masih seperti kemarin, ikut dia. Ya, seperti itu. Seperti itu guys, infonya. Anca Tajudin, oke. Assalamualaikum, Anca Tajudin, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, baik. Iya, sudah login, Kak? Sudah, Kak. Ya, di layarnya ada nampak apa? Pakai dua device-nya? Ada nampak apa di layarnya? Iya, ada yang melintas di halaman. Skulpturnya itu nanti itu lho, pakai ini lho guys, pakai YouTube. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi memang di grup disini pun belum ada HD. Mana, Cah? Di sana ya? Apa? Emang bunyi? Iya, Tah. Iya, Tah. Aduh, gede, Tah. Bisa, AKP. Bro. Seperti itu guys, guys. Jadi, Sidik Fadilah Dirgantara. Wow, keren. Ini kayak bandara namanya Dirgantara. Asya Louis Muhammad, live the meeting, sahabat. Weh, Fadilah Sidik, live juga. Mutiara Ramadan, live juga. Waduh. Saya pantau di grup lagi guys, apakah boleh live dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. seperti itu menunggu itu suatu hal yang membosankan apalagi menunggu janji yang tak pasti ngobrol-ngobrol deh Pak biar gak bosen Pak nah ini ngobrol kalian respon on camera kamera on udah itu saling bertanya ke teman-temannya saya belum ganti baju Pak masih pake baju sore subuh yang keliatan kan muka aja nih, kayak gue ini muka aja bawahnya, mah gak pake baju iya kan ngeliatin mukanya aja yang keliatan kan bawahnya masih pake anduk yang penting pake masker skulpturnya ya aku harus ninggalin ruangan nanti kalau tiba-tiba soalnya muncul bagaimana tadi Siti Pahaira sudah Zulfa Ulya ada? ada Pak ya apa kabar? Alhamdulillah baik Pak oke boleh tau nih punya apa nih piaraan hewan piaraan gitu punya Pak kucing oh kucing ya kalau kucing kan kakinya empat ya iya kalau kucering iya gak tau iya kucing kakinya empat begitu oke kucingnya silahkan dideskripsikan warnanya dan seterusnya kucingnya warna putih Pak putih putih semuanya gitu ada kan ada kucing belak buntutnya oren oh bisa ya kucing buntutnya oren ini mendapatkan perlakuan khusus atau dilepas liarkan gitu? dia tidurnya di kandang dia tidurnya di kandang guys dengan siapa di kandang itu dia? sendirilah Pak oh sendiri kenapa tidak ditemani? sama siapa namanya? lu kan dia yang suka digendong-gendong dia itu yang gendong ketiduran jadi tidur sama yang gendong dia itu sama kakak saya Pak saya gak berani gendong bulunya kemana-mana oh iya memang itu konon bulunya tidak menyehatkan itu bisa menyebabkan apa gitu deh kalau itu ada ada bahayanya kucing konon itu ibu siapa yang lewat? sabar ya nanti kalau masuk ke ruang guru nanti aku kasih tahu kalau gak masuk ya gak tahu juga oke jadi dalam beberapa hari ini siswa kelas 7 itu diminta hadir ke sekolah untuk menyerahkan dokumen berkenaan dengan apa itu seperti akte kelahiran terus karena ijazah belum ada itu surat keterangan lulus terus foodtube begitu jadi terjadi kunjungan tapi mereka diatur jalan sesuai dengan jadwal sehingga tidak terjadi penumpukannya supaya suasananya terkendali seperti itu oke anak MTS pendek-pendek enggak bak ya tergantung waktu masuk pendek-pendek makanya lo cek tuh di apa channel youtube ku kalian ketik saja MTS 1 Bandar Lampung ya jadi disitu tersedia berbagai tayangan dari sebelum masa pandemi sampai sekarang jadi sekitar tahun 2013 itu ada disitu jadi bagaimana anak MTS tuh mengikuti perkemahan ada di Wiragarden ada di Sukadanaham ada di MTS 2 dan seterusnya itu ibunya sudah keluar lagi ibu siapakah dia itu yang hilang ya seperti itu anak MTS pendek-pendek enggak sebenarnya beberapa tinggi-tinggi sih apalagi sejak rebahan ini yang nambah tinggi badan sama berat badan kok tahun ini enggak kemah online Pak ya mungkin sedang diusulkan kita tunggu saja tapi kan kalian sudah ikut kemah online ya kan tahun kemarin ada mungkin anggarannya terpakai atau apa kita enggak tahu sabar saja ah yang disana siapakah yang melintas di halaman halo halo tampakan suaramu masih masih sama Pak ya 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 oke sabar dan sabar itu menjadi subur ada yang tahu nama youtube channel saya gak tahu Pak silakan lihat di chat ya saya ketikan di chat nanti jangan lupa di subrek oh itu ada yang nulis Winarno Abdullah ya jangan lupa subscribe like dan komen walaikumsalam ibu ibu siapa ini ibu ida guys belum janjian ya nah sudah ada satu orang ibu guru ibu ida sudah saya subscribe Pak oke terima kasih subscribe itu gratis dan supaya kami tetap bisa apa itu terus berkarya di channel kami mohon dukungannya sia seperti itu silakan disana ada ada berbagai ada pembelajaran bahasa inggris ada yang dominan sih jalan-jalan guys jadi bagaimana saya mengabadikan kota bandar Lampung dan provinsi Lampung pada umumnya juga ada beberapa kota di luar Lampung saya pernah ke Solo itu ada sedikit saya pernah ke Bandung ada sedikit kemudian pernah ke Palangkaraya terus perjalanan di pesawat gitu saya sempat juga seperti itu sedikit sedikit tapi itu didominasi dengan kegiatan di MTS oke jahra eka ada iya pak jahra eka bagaimana masih belum bisa pak oke apakah memelihara sesuatu jahra eka enggak pak enggak oke bapak sambil live pak ya silahkan di cek di channel saya apakah ada yang sedang live silahkan cek di channel saya apakah ada tayangan live nya karena gadget saya satu di luar jadi saya tidak bisa mengeceknya seperti itu bapak sambil live pak oke nanti kita lihat dulu untuk yang punya tiktok silahkan mampir di add 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 winarnogi 700 nah tiktoknya itu ada winarno ya winarno add winarnogi g nya itu ganteng guys jangan lupa winarnogi 700 karena saya nulis winarno saja itu enggak diterima saya tambahin ganteng enggak diterima saya tambahin ujung nomor HP 700 diterima seperti itu silahkan simak yang punya tiktok jangan lupa kita saling follow kalau orang lain isinya tiktoknya joget-joget ya saya enggak joget-joget silahkan simak apakah kalian punya tiktok juga apakah kalian punya akun tiktok tanda tanya silahkan dituliskan silahkan dituliskan di tanda tanya silahkan 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 tiktok di tanda tanya silahkan silahkan tiktok disini weh sudah ada yang follow rafi syahran nanti saya follow balik ikuti ikuti balik katanya disitu fallback wah fallback ikuti balik alias fallback nasya davina has left the meeting mudah-mudahan nanti kembali seperti itu siti fahera iya pak alhamdulillah apa kabar baik pak siti fahera ini tinggal dimana saya sudah pernah nanya belum tentang rumah ini di gedung air pak oke gedung air itu jalan sisinga mangaraja kah iya pak itu ada gang ya di jalan imam bonjol oh imam bonjolnya oke imam bonjol kalau ke atas itu sisinga mangaraja ada gangnya gitu gang ada gang apa iya ada gang karyawan gang benda gang sukadana oh gang sukadana oke sukadana itu bahasa inggrisnya apa love money money lover oke rumah ada biaraan ada pak biara apa itu kucing oh kucing oke ini kucing 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 biasa atau kucing bermanja-manja kucing biasa sih pak kucing biasa yang tidak jelas pemiliknya gitu ya melintas kadang mampir kasih makan pergi lagi naik-naik ke genteng berantem gitu ya iya pak wah itu dia terus BAB-nya sembarangan gitu ya enggak juga sih pak oh enggak udah beradab dia ada yang suka karena enggak ada media berpasir dia BAB sembarangan ada pengalaman khusus tentang kucing misalnya lagi jalan kucingnya keinjek terus dia berteriak dia kaget kita kaget juga sering sih pak sering oke selain kucing ada hewan lain yang kamu kenal dengan baik ayam 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 sorry ayam kampung pak ayam kampung oke piaraan atau piaraan piaraan ya bertelur bertelur lah pak oke jadi kayak beternak gitu iya oh mantap membantu ekonomi keluarga kalau lebaran di sebelah ya iya pak itu dia jadi kita itu bisa secara apa memenuhi kebutuhan sendiri jadi tidak semua hal harus membeli diantaranya kalau ada pekarangan tuh kita bisa ternak ayam kita kasih makan sisa-sisa nasi kita bisa piara ikan gitu seperti itu oke terima kasih Siti Fahira iya pak Sevina iya pak Sevina tinggal di mana ini di durian payung pak oh dupa durian payung durian payung jalan emir pangeran emir em nur ya Sevina iya jalan apa jalan raden saleh oh jalan raden saleh iya 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 apakah punya pelihara sesuatu punya pak apa itu kucing oh kucing juga oh banyak gemar kucing ya kucingnya ini yang membutuhkan perhatian khusus gitu gak enggak pak tiba-tiba datang oh kucing tak bertuan itu yang penting kamu kasih makan dia rajin datang harus makan aja datang pak oh gitu iya bagi-bagi rejeki misalnya ada apa tulang-tulang apa gitu kan dia dikasih ke dia datang tak diundang pulang tak diantar oh itu kucingnya jadi kucing yang tiba-tiba datang itu gitu ya datang tak diundang pulang tak diantar siap oke itu tadi dia Sevina Hoelunisa Rizka Fadila Ya Pak Oke, apakah punya pelihara sesuatu gitu? Gak ada Pak Gak ada, yaudah pihara aku aja Kenapa gak suka pihara-pihara? Membuat kamu tidak laluasa Ya, betul sih juga Pak Oh gitu Coba dimulai dengan memelihara suatu Untuk menyalurkan energi gitu loh Miara tanaman boleh disiram Terus tanganannya digemburkan Daunnya yang panjang dipotong Seperti itu Belum mencoba? Kalau tanaman itu baiknya Kalau ibu saya yang mencoba Enggak Oh ibu saya Ya kamu harus memulai juga Siapa tahu nanti punya Punya passion Punya passion disitu Jadi mampu memelihara tanaman dengan baik Tumbuh subur Terus bisa dijual Nah itu bisa Memiliki nilai ekonomi gitu Emang passionnya itu dia apa kamu itu Passion itu Gak tahu saya juga Pak Gak tahu Gak cara kamu menghabiskan waktu itu Biasanya itu Biasanya itu Oh ini ada pertanyaan guys Pak investasi yang murah Pak investasi yang murah tapi untungnya banyak Apa Pak Investasi itu ya harus Ditekuni Ada yang investasi dengan main game Setelah level tertentu itu dijual Itu investasi juga Jadi game nya apa Kamu tekuni itu level tinggi gitu Terus nanti dijual Terus ada yang dengan membeli ini guys Mainan Jadi kayak mainan Mobil Mainan mobil apa Hot wheel Pernah denger hot wheel Sering Pak Pernah Hot wheel itu kan dia terbit edisi-edisi tertentu Nah pas dia terbit itu dibeli Ya Nah setelah Pada Apa Setelah Lewat masa tertentu Itu nanti dia langka Biasanya Jadi waktu kalian kecil itu beli-beli-beli Nanti kalian lulus SMP atau SMA itu Kan itu berubah itu Model-modelnya Nanti itu bisa dilakukan jual-beli gitu Seperti itu Bisa Bisa jual-beli cupang Tadi bisa Kalau gak jual-beli cupang ya Ini ngumpulin makanan cupang Bisa juga Saya ada Vespa Pak Untuk investasi Boleh Vespa Terus Tanaman bonsai Boleh juga Vespa tua Ya gak apa-apa yang penting dirawat Ya kalau enggak nanti dia cara jualnya hanya diterima kiloan dia Kalau misalnya tidak hidup Korosi Berkarat gitu Itu jadi di kiloin saja Yang antik Malah makin mahal Pak Ya memang begitu Ya untuk benda itu Kalau makin tua makin antik Kalau manusia itu makin tua makin rentah Ya Jadi Vespa Sprint Masih agak baruan sih Kalau Sprint itu udah starter Sampai ada yang ratusan Ya seperti itu Ya itu tidak Tidak hanya Vespa ya Sepeda Kemarin itu sempat rame Itu yang Minion itu sempat rame Punya gue yang P150S Itu masih baru guys Itu udah starter Kalau Vespa tua itu ya Seri-seri apa itu Ya seperti itu Silahkan saja Jadi Ya invest itu bisa Beraktifitas Beternak Itu investasi juga Beli ayam satu Beli ayam sepasang Misalnya Setelah Seiring berjalan waktu Dia bertelur Beranak Nah itu investasi juga Modal ayam sepasang Mungkin Rp150.000 Setelah dipelihara Dia bertelur Telurnya menetas Menjadi anak ayam Sekali bertelur Enam Dalam setahun Kemudian Lebaran dijual Itu seekornya Lebih dari Rp50.000 Per ekornya Nah itu Investasi ya Seperti itu Ya Oke guys Kalau pertanyaan Ini Tahun 84 Ya 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 Ini sambil dipelihara ya Sambil dipakai Dirawat Kalau dibiarkan saja ya Dia Menjadi Besi tua Nanti jualnya Hanya di kilo Oke Iya pak Dirawat Oke Dirawat Bagus Bentuk investasi Kan banyak juga Itu Honda Honda Jangkrik Atau apa itu Di Di Revitalisasi Jadi Dia beli Honda Jangkrik Tinggal Sasisnya Tapi dia hidupkan lagi Dengan Menggunakan Dengan Menggunakan Eh Ada yang nanya Emang bisa Bawanya Nanti ini akan Berakhir Kapan bonceng gue dong Gitu kan Terus selfie Guys Aku naik Kendaraan antik Si Ya Itu Biasanya Nanti kalau ada orang Mau wedding Itu bisa disewa Untuk property Jadi di Acara-acara Wedding Itu ada yang Menampilkan Kendaraan Kendaraan antik Saya pernah hadir Di berbagai wedding Itu ada Misalnya Dia pajang Honda CB Ada yang Dia Dia Enggak Gitu pak Ya gak apa-apa Canda aja Mah pak Tadi keluar Habis Battery Ya Memang Salah satu Tipsnya itu Ya Sediakan powerbank Atau jangan Jauh-jauh Dari Dari Battery Power Source Ya Bicara investasi Tergantung F1ZR Mahal Sekarang Ya ini memang F1ZR Ini udah agak Ini kan motor Seri Seri Dua taknya Yamaha F1ZR F1ZR Ini Bebek Dan Ngeluarin Asep Kalau dulu kan Motor itu Dua tak Sekarang motor Dua tak Itu Mulai gak ada Di tempat-tempat Tentu tetap ada Seri dua tak Itu ya Asep Motor Keluar asap Itu Kita harus Menambahkan Oli samping Istilahnya Oli samping Itu untuk Dan Itu Bisa dikasih aroma-aroma Gitu guys Jadi Begitu Teng-teng-teng-teng Nanti keluar asap Nah asapnya itu Kayak ada aromanya Gitu Yang mulai kelihatan Banyak itu R.E. King R.E. King Itu Dihidupkan Lagi oleh Para penggemarnya Seperti halnya CB Seperti itu Ya itu Investasi Dari Situ ya Jadi Kalau Investasi Dia ada Game bisa Investasi Tanaman Kayak nanam Terong Kan Kuahnya bisa dijual Investasi juga Bertani Kemudian Ayam Burung Ikan 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 cupang Beranak